Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau berfirman, kau berfirman. Jangan sebutkan kau bersaga, Tuhan. Selamatkan kau, Tuhan. Tuhan, aku percaya Bapak. Tuhan, aku percaya Bapak. Tuhan, aku selalu bagimu. Tuhan, aku percaya Bapak. 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 Selamatkan kau, Tuhan. Tidak ada yang berusaha di bagimu. Yesus, aku percaya Bapak. Tuhan, aku Yesus. Kami percaya. Yesus, aku percaya Bapak. Tuhan, aku Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, aku percaya Bapak. Tuhan, aku. Mari sobat dia. Mari angkat tangan Bapak, Ibu, Saudara. Mari naikkan syukurmu bagi dia. Sebab dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Kami bersyukurmu. Kami bersyukur Tuhan. Setelah pengalaman yang sangat baik. Haleluya. Haleluya. Setelah puji anaknya. Tidak ada yang seperti engkau Tuhan, Yesus. Tidak ada yang sepertimu ya Bapak. Mari lebih sungguh lagi jemaah Tuhan katakan. Engkau berfirman dan sembuhkan kami. Lebih sungguh lagi jemaah Tuhan katakan. Kau berfirman dan sembuhkan ku. Kau bersabar selamatkan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus kami percaya. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Selamat sore Bapak Ibu. Kita bisa hadir lagi di sore malam hari ini. Di ibadah raya kita. Tengah minggu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendengarkan firman. Saya mau ajak Bapak Ibu. Sama-sama mari kita berdoa. Bapak di sorga. Terima kasih Bapak. Terima kasih roh kudus. Di sore yang indah ini Bapak. Kami bisa bersatu lagi Tuhan Yesus. Di tempat ini Bapak. Di tempat ibadah kami Tuhan Yesus. Ini semua karena. Bukan karena kuat gagahnya kami. Ini semua karena kau yang selalu menjaga kami. Melindungi kami. Menuntun kami. Dari rumah kami pribadi. Lepas pribadi. Kami bisa tiba ke tempat ini Bapak. Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi. Dalam ibadah kami. Amba doa Bapak. Buat tempat ini Tuhan Yesus. Berkati tempat ini. Dari lantai pertama. Kedua ketiga. Kami tolak. Kami tolak silah roh-roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini Tuhan Yesus. Kami tolak hancurkan patangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Bahkan nambah doa. Buat saudara-saudara kami. Para bapak-bapak. Ibu-ibu yang belum bisa berhadir bersama kami. Di sore malam hari ini Bapak. Dimanapun mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka. Doan kusperkati mereka. Kami bisa hadir lagi di tempat ini. Di hari yang akan datang Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Andi Buenda yang memberikan tempat ini Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjanya. Berkati pelayanannya. Berkati juga anaknya Lukas Lopanda. Berkati juga Tuhan Yesus keluarga besarnya ya Bapak. Pak Andi Buenda bisa terus mengayomi kami semua Jumat Jika SHBC yang diserang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Rauh Kudus. Amba percaya Tuhan Yesus. Kami datang sore malam hari ini tidak sama kembali di tempat ini ya Bapak. Kami datang membawa masalah problema bahkan sakit-penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya pulang dari tempat ini. Yang sakit pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan. Yang kekurangan lebih kecukupan ya Bapak. Yang kesusahan diberi penghiburan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Rauh Kudus. Tuhan berkati juga hambamu yang tidak ada apa-apanya ya Bapak menyampaikan firmanmu Tuhan Yesus. Hamba percaya Bapak. Segala kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hambamu itu semuanya berasal dari Bapak. Ajar-ajari hambamu Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam lagi dalam firmanmu Tuhan Yesus. Supaya hambamu bisa menabur firmanmu. Buat keluarga, buat suara-suara hambamu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Rauh Kudus. Semujikan hambamu dan bawa kaki salibmu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Rauh Kudus. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selalu Bapak Ibu selamat sore. Di sini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bikin perikupnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu ya kita mau banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Nah di situ saya bikin perikupnya Bapak Ibu ya banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Jadi di sini saya ambil ayatnya dari Matius 8.4 ayat 11 Bapak Ibu. Matius 8.4 ayat 11 disitu juga kita pasti percaya kita akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja ayatnya buat Bapak Ibu. Matius 8.4 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Ya Bapak Ibu ya saya ulangin Bapak Ibu ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu katanya disitu. Mu disitu adalah huruf besar. Kalau besar berarti di pelataranmu katanya berarti pelataran Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu katanya. Daripada seribu hari di tempat lain. Kalau saya rasa kalau Bapak Ibu pasti tahu ya seribu hari di tempat lain maksudnya ya. Jangan kita banyak kesana kesini ke tempat lain. Kalau memang tidak ada perlu Bapak Ibu ya. Nah disitu dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu katanya. Nah disitu dikatakan juga ya Bapak Ibu ya. Lebih baik di berdiri di ambang pintu rumah Allah ku daripada diam di kemah-kemah orang pasik. Amin Bapak Ibu. Jelas dikatakan disitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya tadi bikin perikopnya buat Bapak Ibu ya. Banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Banyak mengisi waktu. Mari kita sama-sama banyak mengisi waktu buat Tuhan lah. Daripada kita banyak menyanyiakan waktu kita. Banyak yang kesana kesini yang tidak ada arah tujuan. Ya Bapak Ibu ya. Lebih baik katanya disitu satu hari di pelataran Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Daripada seribu hari di tempat lain. Seribu hari di tempat lain. Ya kalau memang enggak ada perlu ya enggak usahlah. Kalau memang cuma mau ngobrol-ngobrol doang atau cuma ngomongin orang aja. Itu enggak perlu Bapak Ibu ya. Mending kita belajar mengisi waktu kita bersama Tuhan. Nah disitu di ayat Masmur 84 tadi. Di ayat 11 itu. Kita harus percaya. Kita akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu. Kalau memang kita percaya di ayatnya itu. Di dalam ayat Masmur 84 tadi kan dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu. Katanya daripada seribu hari di tempat lain. Kan lebih baik berdiri di abang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kema-kema orang suci. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Disitu saya ambil lagi dari Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4 dikatakan disitu. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan ampunilah kami dan akan dosa kami. Katakan disitu Bapak Ibu ya. Di Lukas 11 ayat 4 tadi. Dan ampunilah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Katakan Bapak Ibu. Kalau memang kita enggak mau. Kalau memang kita enggak mau mengisi waktu kita. Banyak-banyak ke Tuhan. Ya itulah. Mungkin Tuhan juga tidak mau mengampuni. Mengampuni dosa-dosa kita. Jadi gimana kita mau mengampuni orang kepada kita. Gitu loh. Kita mengampuni orang. Kalau memang Tuhan juga enggak mau mengampuni kita. Disitu saya bikin hasil. Hasil kalau memang kita mau mengampuni orang. Kalau Tuhan memang mau mengampuni kita. Ya seperti dikatakan di pirmanya tadi. Ya Bapak Ibu ya. Di ayat di Lukas tadi dikatakan disitu. Dan ampunnya kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang. Yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Disitu pasti ada hasilnya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengampuni orang. Dan Tuhan juga mau mengampuni kita. Hasilnya disitu saya bikin. Kita akan mudah mengampuni. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan mudah mengampuni orang. Jadi Tuhan juga pasti mudah mengampuni kita. Kalau kita enggak mau mengampuni orang. Kita enggak mau mengampuni teman sesama kita. Bahkan saudara kita Bapak Ibu. Mungkin Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Disitu kuncinya. Makanya dikatakan di Lukas 11 ayat 4 tadi. Ampunilah katanya kan. Dan ampunlah kami akan dosa kami. Dan ampunlah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya makanya kalau kita saling mengampuni Bapak Ibu. Ya kita saling mengampuni. Pasti kita tidak akan dibawa dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya disitu saya ambil dari Ephesus 4. Ephesus 4 disitu Ayat 2 nya Dikatakan disitu Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya saya ulangin Bapak Ibu ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkan nakasimu dalam hal saling membantu. Amin Bapak Ibu. Ini ayatnya ini bagus-bagus semua nih Bapak Ibu ya. Tapi kita harus benar-benar mau saling ya Bapak Ibu saling. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jangan tinggi hati ya Bapak Ibu. Jangan selalu mau mengomongin orang. Jangan selalu cemburu sama orang. Baik tetangga kanan kiri. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita harus selalu rendah hati ya. Ini pirmahan Tuhan loh yang mengatakan Bapak Ibu ya. Saya hanya perantara aja Bapak Ibu. Saya cuma hanya menyampaikan pirmahan Tuhan aja. Ya kan Bapak Ibu kan udah tau ya. Ini pirmahan Tuhan gak tau kita siapa yang nulis ini. 2000 tahun yang lalu juga udah ada. Jadi tidak asal-asal. Tidak asal-asal ini pirmahan Tuhan. Makanya saya mau ngajak Bapak Ibu. Kita banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ini pirmahan Tuhan ya. Setiap kali saya menyampaikan pirmahan di tempat ini kan ya Bapak Ibu. Bukan begitu udah jadi hamba Tuhan. Terus tidak ada masalah. Tidak ada ini enggak Bu. Sama aja. Semua manusia sama aja. Hamba Tuhan juga punya masalah Bapak Ibu. Jadi kalau kita gak mau mengampuni sesama kita. Kita gak mau merendahkan diri kita ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Kalaupun ada yang mengomongin kita. Ada pun mencaci maki kita. Ada pun yang mencemoh. Kita-kita debak aja dalam doa. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Semuanya Tuhan juga tahu kok. Apapun perbuatan orang-orang terhadap kita Tuhan tahu. Kita serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang membalas segala-galanya. Ya amin Bapak Ibu ya. Jadi gak usah kita begitu udah ngomong ini, itu, ini, itu. Gak usah kita lawan Bapak Ibu. Ya. Sekalipun dia mencaci maki. Inilah itulah udah nama binatang semua keluar dari kebun binatang. Itu gak perlu kita balas. Ya Bapak Ibu ya. Itu namanya kita bisa merendahkan hati kita. Ya Bapak Ibu ya. Sedangkan pirmuannya tadi dikatakan di situ. Di Epesus tadi. Di Epesus tadi. Enggaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut. Sabar. Tunjukkan nakasimu dalam hal saling membantu. Katanya kan Bapak Ibu ya. Lemah lembut dan sabar. Makanya kita harus rajin-rajin ngelus dada lah. Kalaupun ada yang ngomongin kita. Ada yang mencemoh kita. Kita harus. Ini aja. Lus dada aja lah. Ya Tuhan. Engkau lah yang tahu. Tuhan harus begitu. Ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Saya rasa kalau. Buat jemaat JKS HBC yang diserangi. Saya percaya semuanya pasti bisa. Pasti semuanya punya hati yang lembut. Yang merendahkan diri. Ya Amin Bapak Ibu ya. Aku percaya tuh. Semua Bapak Ibu. Jemaat JKS HBC disini kan. Orangnya baik-baik. Kalau disini gak ada yang mau kayak gitu. Gak tahu kalau gak ada yang ngaku. Tapi ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Jadi. Untuk ayat selanjutnya. Atau. Eh. Untuk sebagai tambahan di ayat episode 4 ayat 2 tadi. Disitu saya bikin juga. Hasilnya. Kalau kita mau merendahkan diri Bapak Ibu ya. Disitu hasilnya. Saya bikin. Kita akan terbiasa menguasai diri. Kita akan terbiasa menguasai diri. Diri kita ini. Kita gak gampang emosi. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Apapun kata orang yaudah. Sabarlah. Rendahkan diri. Amin Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya. Saya ambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin Bapak Ibu. awalnya harus dari yang kecil dulu Bapak Ibu, sama aja kayak kita lahir di dunia ini juga kan dari kecil dulu Bapak Ibu ya, gak ada orang yang lahir itu langsung besar kita dari perkara yang kecil dulu bisa gak kita bisa gak kita melakukan perkara yang kecil ini kalau memang kita bisa perkara yang besar juga pasti gampang Bapak Ibu, pasti bisa perkara yang besar juga amin Bapak Ibu ya selanjutnya di ayat 11 dikatakan disitu, Lukas 16 ayat 11, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya amin Bapak Ibu, jelas disitu jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak jujur itu pasti banyak ininya amin Bapak Ibu ayat selanjutnya ayat 12 katakan dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu kalau kan Bapak Ibu artinya ya, jika kamu tidak setia dalam harta orang lain katanya ya makanya kita harus setia dalam harta orang lain kalau harta orang lain itu banyak kita tidak usah harus curiga kita tidak usah harus cemburu ya Bapak Ibu ya kita minta saja orang lahir juga kan ada yang duluan ada yang belakangan Bapak Ibu ya makanya Tuhan kan adil ya Bapak Ibu ya kita harus setia jangankan ke orangnya aja ke hartanya juga kita harus setia ya Bapak Ibu ya ayat yang 13 dikatakan juga disitu seorang hamba tidak mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengisi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon amin Bapak Ibu ya sungguh jelas disitu ayat yang dikatakan ya seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan amin Bapak Ibu ya jangan sampai dua loh tuannya loh ya juga terus untuk ayat 14 nya ayat 14 nya dikatakan juga disitu semuanya itu didengar oleh orang-orang parisi hamba-hamba orang itu dan mereka mencemokan dia jadi jangan kita kayak orang parisi Bapak Ibu kita jangan mau hamba-hamba uang itu ya Bapak Ibu ya dia selalu mencemokan katanya kan saya ulangi ayatnya semua itu didengar oleh orang parisi hamba-hamba uang itu dan mereka mencemokan dia dia disitu adalah huru besar ya Bapak Ibu ya kalau dibikin disitu dia huru besar berarti Tuhan kita Tuhan Yesus ya itu ayat terakhir ayat 15 nya Bapak Ibu dikatakan disitu lalu ia berkata kepada mereka kamu membenarkan diri dihadapan orang katanya tetapi Allah mengataui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah tahu maksudnya Bapak Ibu ya kita jangan selalu merasa diri kita ini benar padahal enggak gitu loh kalau memang salah ya salah gitu loh Bapak Ibu ya jangan merasa benar Tuhan tahu semuanya Tuhan tahu itu Bapak Ibu kalau kita berbohong Tuhan tahu kita mengaku benar ini benar padahal salah kita enggak mau ngakuin kesalahan kita kita mau lebih benar sendiri itu enggak boleh Bapak Ibu ya amin Bapak Ibu ya jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya karena kita ini kan manusia ini ya belum adalah yang namanya tamat dalam berman Tuhan sekalipun hambanya sekalipun itu pendeta mau pastor itu belum tamat Bapak Ibu ya jadi saya terus dan terus mengajak Bapak Ibu belajar dan belajar ya kita jangan hanya cuman mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya jangan cuman mendengar firman yang disampaikan oleh pastor siapapun itu di saat kita ibadah jangan Bapak Ibu kita harus melakukan firman Tuhan kalau cuman mendengar hanya mendengar doang kan ada orang yang cuman mendengar doang Bapak Ibu ya kalau di dalam gereja di saat ibadah itu apa kata pendeta amin amin tapi setelah keluar dari gereja itu gak amin lagi Bapak Ibu pasti aman amin Bapak Ibu ya jadi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya untuk ayat selanjutnya disitu di ayat Lukas 16 10-15 saya pikir juga disitu hasilnya adalah kita akan mengutamakan Tuhan amin Bapak Ibu ya kita akan mengutamakan Tuhan harus Bapak Ibu kita harus mengutamakan Tuhan apapun itu kita harus utamakan Tuhan amin Bapak Ibu ya untuk ayat selanjutnya saya ambil dari Ephesus 1 ayat 22 sampai 23 Ephesus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan disitu dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada dan segala sesuatu telah diletakkannya disitu besar di bawah kaki Kristus dan dia Tuhan dan Tuhan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada amin Bapak Ibu untuk ayat 23 dikatakan juga jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya segala sesuatu jemaat yang adalah tubuhnya kita ini adalah tubuh Tuhan kita ini jemaat ini semuanya tubuh Tuhan Yesus kepalanya adalah Tuhan Yesus amin Bapak Ibu disitu kan juga dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya tubuhnya disitu besar siapa itu Tuhan kita amin Bapak Ibu kita ini adalah sebagai tubuh Tuhan Yesus kepalanya adalah Tuhan Yesus amin Bapak Ibu disitu juga hasilnya saya bikin disitu kita akan melayani Tuhan ya Bapak Ibu ya saya ulangi kita akan melayani Tuhan kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya amin Bapak Ibu amin ya Bapak Ibu dan untuk yang ayat yang terakhir disini saya ambil dari 1 Petrus ayat 4 1 Petrus 4 ayat 8 disitu dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa amin Bapak Ibu saya ulangin ya Bapak Ibu ya buat Bapak Ibu ya tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain kasihilah sungguh-sungguh ini harus kita sungguh-sungguh Bapak Ibu ya sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa amin Bapak Ibu amin ya jadi disitu dikatakan di ayat yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 8 tadi kasih adalah menutupi banyak sekali dosa ya Bapak Ibu ya kita harus banyak kasih kita yang hidup ini harus hari mengasihi harus banyak kasihlah sesama kita jemaat sesama kita manusia maupun tetangga kita yang bukan seiman juga kita harus kasih Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri ya amin Bapak Ibu ya jadi saya ulangin lagi Bapak Ibu ya seperti dikatakan tadi di ayat Ephesus itu hasilnya adalah kita akan melayanin Tuhan katanya disitu saya bikin perikopnya kita akan melayanin Tuhan kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya ya Bapak Ibu ya kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya kalau kepalanya kemana kan tubuhnya juga harus mengikut ya Bapak Ibu ya kalau kepalanya berbuat dosa masa tubuhnya tubuhnya juga berbuat dosa tapi kalau kepalanya tidak berbuat dosa kepalanya mau mengampunin masa tubuhnya tidak mau mengampuni kan harus sejalan Bapak Ibu ya kita harus ini harus sejalan Bapak Ibu ya kita mau mengikuti Tuhan Yesus amin Bapak Ibu harus ada kasih ya Bapak Ibu ya kasih adalah mengampuni dosa disitu kan Bapak Ibu dikatakan tadi ya jelas Bapak Ibu ya jadi sekali lagi saya ajak untuk Bapak Ibu semua kita yang hadir sore malam hari ini ya mari kita sama-sama belajar dan belajar firman Tuhan mari kita sama-sama meminta belajar berdoa meminta sama Tuhan ya Bapak Ibu ya jangan terlalu cengeng jangan banyak meminta ke ke dukun-dukun jangan banyak meminta ke orang yang pinter tapi kepada Tuhannya dia gak mau kepada Bapaknya dia gak mau minta ya Bapak Ibu ya kalau kita bisa minta kita juga harus bisa diminta Bapak Ibu ya Tuhan juga pasti ngomongnya gitu kalau kita cuma bisa minta aja Bapak Ibu Tuhan juga pasti marah kamu bisa minta aja kamu gak mau ngasih ke orang lain kamu bisanya minta aja sama saya tapi kamu gak bisa diminta sama orang lain kan gitu Bapak Ibu ya kalau kita bisa minta sama Tuhan Tuhan memberi kepada kita kita juga harus gitu sebaliknya amin Bapak Ibu jadi untuk sore hari ini Bapak Ibu saya anjurkan saya mau mengajak Bapak Ibu seperti berikut firman Tuhan di sore malam hari ini tadi saya mau mengajak Bapak Ibu mari kita sama-sama banyak mengisi waktu bersama Tuhan amin Bapak Ibu jangan banyak waktu terbuang percuma ya Bapak Ibu kalau memang ada waktu kita setelah kayak ibu-ibu ini setelah selesai masak atau selesai ngurusin anak kita baca firman ya Bapak Ibu ya banyakin waktu untuk Tuhan jangan banyakan waktu megang HP ya Bapak Ibu jangan banyakan waktu main supermarket lihat ini lihat itu Bapak Ibu amin Bapak Ibu amin ya Bapak Ibu terima kasih haleluya haleluya amin puji puji nama Tuhan kita merespon di firman Tuhan mari kita pas satu puji ku percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menganggap menjadikanku lebih dari pengalaman ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menganggap menepati janji janjimu ku percaya kau Tuhan yang tak pernah tanggal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji janjimu menepati janjimu janjimu menepati janjimu janjimu haleluya puji nama Tuhan saya akan bacakan sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163 01 000 300 566 sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11 630 00 300 566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam Bapak Bapak Ibu Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita sudah mendengarkan pimpinan Tuhan mari sama-sama kita berdoa sapaat Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan kami tiba di tempat ini itu bukan kuatkan kekah kami karena kau telah menggendong kami membimbing kami dalam perjalanan ini ya Tuhan biar kami tiba di tempat ini tidak kekurang apapun ya Tuhan begitu juga Tuhan kami berkati Pak Hendrik Siahaan yang telah menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan Yesus biar pimpinan ini menjadi remah kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus berkati Pak Hendrik Siahaan berkati pelayanannya rumah tangganya juga kau berkati begitu juga Bapak di surga berkati kami semua yang hadir di tempat ini siapapun kami yang mengambil bagian sore hari ini berkati kami dalam pelayanan kami Bapak di surga hambamu doa buat bangsa Indonesia ini Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke cepat pulihkan bangsa negara kami ini ya Tuhan dari virus corona berkati para pemimpin kami dari presiden wakilnya dan para menteri bahkan yang terendah RT RW dimanapun kami tinggal berkati kami semua hamba doa buat semua kami jemaat JKI yang ada di Serang ini dari ujung timur barat utara selatan berkat kami semua kami mau terus bersatu memuji menyembah Tuhan yang sekiranya yang sakit kau sembuhkan yang terikat lepaskan yang terbelenggu bebaskan yang disusah diberi penghiburan hamba percaya kami semua berkumpul di bumi berkumpul di surga berkati Pak Andi Ibu Enda berkati usaha pekerjaan dan pelayanannya berkati anaknya Lukas Lepanda berkati keluarga yang keluarga besarnya berkati para epajelis pendeta sinode bahkan gereja-gereja kami berdiri kami tolak segala bencana tolak dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih inilah dosa apat kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya amin salam bapak ibu selamat sore ibadah kita telah selesai saya mau ngajak bapak ibu sama-sama kita bangkit berdiri kita mau terima berkat dari Tuhan kita angkat kedua tangan kita mari kita berdoa Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore hari ini sampai dia datang kedua kalinya menjemput engkau dan saya ke salih-salihnya mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin haleluya haleluya puji nama Tuhan ibadah telah selesai sampai bertemu Jumat kepan Tuhan Yesus memberkati oh bless the name of the Lord our God oh bless His name forever forever and blessed we will see your grace oh Lord oh Lord our God oh Lord oh Lord our God oh Lord oh Lord our God terima kasih wala Yesus member oh 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 oh